Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke jadi untuk video kali ini Aku mau nge-review produk terbarunya dari Scarlett Jadi Scarlett ini baru aja ngeluarin Skincare terbarunya yaitu Day and Night Cream Mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang tau Atau mungkin udah ada yang pernah nyobain juga produk ini So kalau kalian mau tau review aku kayak gimana Jangan lupa untuk klik like dulu video ini Dan subscribe button belum subscribe Aktifin juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru guys Dan sekarang kita langsung aja mulai ke reviewnya Nah jadi si face creamnya ini ada 2 varian Yaitu yang pertama varian acne berwarna ungu Dan yang kedua varian bright level after yang warna pink Di setiap masing-masing variannya ini Dia ada day cream dan juga night creamnya Oh iya sebelumnya Scarlett ini juga mengeluarkan produk serumnya Dia juga ada 2 varian Yaitu ini yang varian acne yang warna ungu Dan yang ini varian bright level after yang warna pink Nah jadi si day and night creamnya ini masih satu rangkaian dengan si serum produk sebelumnya guys Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal Kalian pakai si serumnya dan juga day and night creamnya ini Nah jadi disini pertama aku mau bahas dari segi packagingnya dulu Nah jadi kalau yang day cream itu yang varian acne dia kardusnya berwarna putih Terus ada warna ungunya kayak gini Kalau yang varian bright level after dia kardusnya berwarna putih dan juga dia ada warna pinknya gini guys Terus kalau untuk night creamnya kalau yang varian acne dia kardusnya bener-bener pure berwarna ungu Dicampur warna ungu muda sama ungu tua gitu Terus kalau yang varian bright level after dia bener-bener pure warna pink guys Yang ini pink muda nih pink tua pokoknya kayak gini Terus di bagian belakang kardusnya ini ini ada hologramnya kalian bisa lihat Jadi kalau ada hologramnya ini udah pasti produknya asli ya guys atau original Terus di bagian sebelah kanan ini ada cara pemakaian dan juga ada Bepom dan nomor Bepomnya guys Jadi kalau udah ada Bepomnya itu udah pasti produknya aman untuk digunakan ya guys Jadi kalian gak usah ragu dan gak usah takut lagi Terus untuk packaging dalamnya dia itu dari kaca seperti ini Dan dia tebal dan lumayan berat juga Dan dia ini isinya 20 gram Terus di bagian bawah sini ini ada tanggal expired date-nya Jadi kita tahu expired date-nya itu kapan Nah sekarang aku bakal bahas produknya satu per satu Mulai dari ingredients dan manfaatnya Pertama yang acne cream day Ingredientsnya itu ada double action salicylic acid Natural squalene Hexa peptide egg Natural vitamin C Triceramide Aqua peptide blue Next acne cream night-nya Ingredientsnya itu ada Sorry guys kalau aku salah baca ingredientsnya Karena aku gak tahu cara baca yang benarnya itu kayak gimana Next sekarang kita ke varian Bread level after yang day creamnya Ingredientsnya itu ada Glutathione Rainbow LG Recipe oil Poreway Triceramide Aqua peptide glow Terakhir yang night creamnya Ingredientsnya itu ada Glutathione Niacinamide Natural vitamin C Hexa peptide egg Poreway Green caviar Aqua peptide glow Nah tadi kan udah aku kasih tahu dan juga udah aku tampilin ingredients dan manfaatnya itu apa aja Nah sekarang aku mau kasih tahu ke kalian perbedaan fungsi antara varian acne dan yang varian Bradley ever after Kalau yang acne series Dia itu fungsinya untuk melembabkan dan menghidrasi kulit Menyemarkan pori-pori dan garis halus pada wajah Membantu meredakan peradangan jerawat Dan menyembuhkan jerawat Kalau yang varian Bradley ever after Dia itu fungsinya untuk meningkatkan, melembabkan, dan elastisitas kulit Membantu mencerahkan dan memudarkan noda bekas jerawat Menyemarkan pori-pori dan garis halus pada wajah Dan mengencangkan kulit wajah Nah sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara pemakaiannya Jadi disini pertama aku mau pakai sabun cuci mukanya dari Scarlett Yaitu mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E Untuk sabun mukanya ini isinya 100ml Jadi untuk facial washnya itu dia teksturnya gel dan ada bulir-bulirnya gitu Dan untuk wanginya dia sama kayak shower scrubnya yang varian Pomegranate Jadi facial washnya ini pas dibilas Dia itu nggak bikin yang tipikal muka kita jadi kering gitu guys Jadi pas dibilas dia tetap bikin muka kita lembab Lanjut aku pakai si serumnya Ini aku pakai yang varian acne Karena kulit aku lagi jerawatan Step terakhir aku pakai acne day creamnya Karena aku lagi skincarean pagi Jadi si creamnya ini dia teksturnya berwarna putih Kayak yogurt gitu Nggak lengket, gampang diratain, dan nggak ada white case-nya Terus dia langsung ngasih efek glowing gitu Oke jadi tadi udah aku kasih lihat kan Cara pemakaiannya kayak gimana Dari mulai facial wash sampai ke creamnya Sekarang aku mau kasih itu ke kalian Apa yang aku rasain setelah aku pakai si creamnya ini Kurang lebih selama 2 minggu Buat varian yang aku pakai kemarin Itu aku pakai acne series Jadi aku pakai day cream dan juga night creamnya Karena kulit aku kemarin itu lagi jerawatan banget Jadi aku pakai yang varian acne series ini Jadi yang aku rasain itu Yang pertama Kan aku kan artinya kan ada jerawat ya disini Kayak jerawatnya tuh kayak nonjol-nonjol gitu Dia membantu buat nge-passing si jerawatnya itu guys Yang kedua Dia lumayan bisa membantu untuk mencegah dan mengurangi jerawat guys Jadi semenjak aku pakai cream si scarlet yang varian acne series ini Kulit aku udah nggak terlalu begitu jerawatan guys Udah nggak yang terlalu timbul jerawat banyak gitu Nah saran aku Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal Kalian pakai satu rangkaian gitu Jadi pertama kalian pakai si facial washnya dari scarlet Terus kalian pakai serumnya Terus yang terakhir kalian baru pakai si day cream dan juga night creamnya Nah dia ini kan ada dua varian Varian acne dan juga varian Bradley Ever After Jadi kalian pakainya disesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kalian Kalau kulit kalian lagi jerawatan Kalian pakai yang acne series Tapi kalau kalian ingin fokus untuk mencerahkan wajah kalian dan memudarkan buka jerawat kalian Kalian pakai yang varian Bradley Ever After Nah untuk harga dari masing-masing produknya ini Dia itu dijual dengan seharga Rp 75.000 Dan kalian bisa beli di official store-nya di Shopee atau di Instagram-nya Nanti juga aku bakal kasih link-nya di description box Kalau kalian ingin mendapatkan produk yang asli atau original Pastikan kalian belinya di official store-nya ya guys Oke guys jadi itu dia review aku mengenai produk terbaru dari scarlet ini Semoga videonya bermanfaat dan membantu untuk kalian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat di like, komen, share, dan subscribe Bukan belum subscribe Aktifin juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax